Intro Hai, ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang versi Snapdragon Dan ini softwarenya sudah terupdate ke One UI 3.0 based on Android 11 Dan menurut saya ini adalah smartphone terbaik untuk Android, tetapi belum sempurna Let me tell you why Intro Alright, yang pertama kita bakal menyinggung softwarenya karena di awal tadi kita menyinggung apa perubahan di One UI 3.0 ini based on Android 11 Yang pertama icon-iconnya ini looksnya berubah dari tampilan home, menu setting, bahkan in display fingerprint logonya ini juga berubah By the way, in display fingerprint ini works really well Kemudian untuk home screennya sekarang bisa double tap to sleep dan double tap to wake Ini bisa mengurangi intensitas kita untuk memencet power buttonnya Dan kemudian untuk tampilan home screennya, kalian sekarang bisa memencet aplikasinya Ini ditekan untuk memunculkan widget terbaru Ini kalian bisa memilih tipe widget apa yang akan kalian tampilkan di home screen Dan sekarang lock screennya bisa kalian set dengan Dynamics wallpaper Jadi pas kalian buka HP, wallpapernya ganti terus Dan kemudian always on displaynya ini kalian sekarang bisa tampilkan dengan logo-logo baru Ini tersedia, ini menurut saya sudah dilakukan oleh Xiaomi But it's really nice to have Dan sebenarnya masih banyak lagi seperti tab searchnya sekarang sudah mendukung suggestion Jadi kita bisa lebih mudah untuk mencari konten apa yang ingin kita cari Atau bahkan kalau kalian ingin mengetahui history notification Karena ini sudah mendukung Android 11 Ini sekarang bisa dimunculkan kembali notifikasi apa yang kita lewatkan Jadi One UI 3.0 ini semakin memberikan pengalaman lebih baik lagi Dan menurut saya sedikit lebih fluid ya di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Kemudian yang selanjutnya dari sektor desainnya Ini sebenarnya nggak perlu saya bahas panjang lebar Intinya desain Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah desain Android terbaik Dan memiliki karakteristik dari penampilan kameranya Khususnya untuk warna bronze ini Ini finishingnya juga cakep banget Bahkan untuk sektor desainnya Note 20 Ultra ini bisa memenangkan salah satu kategori HP dengan desain terbaik Di channel luar yaitu MQB HD Padahal yang saya komplain adalah bump kameranya yang cukup tebal Tapi ini saya tidak komplain karena hasil kameranya ini salah satu yang terbaik Kita nanti akan bahas di sektor kameranya Kemudian untuk input dan outputnya ini di bagian atas Ada SIM tray yang mendukung dual SIM Ada yang versi dual SIM Tapi versi yang saya beli ini adalah versi single SIM plus micro SD Dan di bagian kanannya ini ada power button dan volume rocker Dan di bagian bawah ini ada USB Type-C, speaker grill, dan SP-nya Ini sekarang berada di sebelah kiri Sedangkan di sebelah kiri tidak ada apa-apa Dan so far kalian tidak melihat 3.5mm headphone jackan Ya, ini tidak ada 3.5mm headphone jack Tetapi yang lebih parahnya lagi di dalam boxnya ini tidak terinklut dongle Untuk menghubungkan ke USB Type-C-nya Ini sayang sekali ya Kemudian untuk layarnya ini dibekali dengan layar berdiagonal 6,9 inci Dan menurut saya ini cukup besar sekali Resolusinya sudah 2K Dan berjenis Dynamic AMOLED Dan kecerahannya ini 1500 nits Plus sudah mendukung layar dengan refresh rate 120Hz adaptif Tapi untuk mode 120Hz-nya ini hanya bisa aktif di resolusi Full HD saja Dan menurut saya ini adalah layar terbaik yang pernah saya review di channel ini Kemudian untuk fitur-fitur flagship-nya Karena Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini sudah menyandang HP flagship Seperti IP68 Water and Dust Resistant NFC Wireless Charging Dan Power Share Wireless Charging Ini sudah mendukung di Note 20 Ultra ini Dan tentunya untuk haptic feedback atau motor vibration di HP ini Ini juara Plus stereo speakernya ini juga mantep banget Berikut adalah hasilnya Dan ada satu fitur yang membuat saya sangat suka sekali dengan Note 20 Ultra ini Yang bahkan tidak dimiliki oleh flagship HP manapun Yaitu adalah Wireless Deck Ini jadi kalian bisa mengoperasikan HP kalian Dan kalian bisa menampilkan ke monitor atau TV yang sudah support DEX ya Jadi ini sangat cocok sekali bagi kalian yang suka presentasi Tanpa perlu membawa proyektor Kalian bisa menggunakan hanya dengan HP ini Ini nice sekali Untuk fitur-fitur flagship-nya ini adalah salah satu yang terbaik Atau bahkan ini yang terbaik Kemudian yang selanjutnya adalah spesifikasi dan performa Ini mungkin adalah segmen yang kalian tunggu-tunggu Karena spesifikasi di Note 20 Ultra yang saya pegang ini adalah versi Snapdragon Dan saya menemukan 4 hal, hal positif di versi Snapdragon ini dibandingkan versi Exynos Dan 4 hal ini tidak ada di Exynos Poin pertama adalah versi Exynos dari S20 series ke Note 20 series itu sama saja Sama-sama menggunakan Exynos 990 Sedangkan di versi Snapdragon ini naik kelas dari versi 865 ke 865 Plus Ini versi overclock-nya Dan untuk poin kedua cara spesifikasi ini ada perbedaan di versi Snapdragon Dimana yang rilis di Indonesia itu Exynos-nya masih di RAM 8GB Sedangkan di versi Snapdragon ini RAM-nya 12GB Plus yang saya pegang ini 12GB of RAM Dan kemudian poin ketiga ini ada hubungannya dengan spesifikasi itu tadi Yang mana Snapdragon varian ini sudah mendukung jaringan 5G Sedangkan Exynos 990 yang rilis di Indonesia versi Note 20 Ultra-nya itu masih 4G LTE Jadi bagi kalian yang mencari 5G Phone untuk future proof untuk tahun-tahun ke depan Ini memang yang versi Snapdragon ini masih bisa lebih diandalkan dibandingkan dengan versi Exynos yang ada di Indonesia Kemudian poin keempat Poin terakhir yang menurut saya berbeda di versi Snapdragon ini Ini adalah performa secara overall Karena sebenarnya walaupun kalian tidak bermain game di HP ini Ini saya download PUBG Ini saya mendapatkan grafik settingan 90 fps Saya nggak tahu untuk versi Exynos-nya apakah sudah di 90 fps Plus ketika saya menggunakan HP ini untuk bermain game yang paling berat di Android saat ini Yaitu adalah Genshin Impact Ini untuk settingan default-nya ini di 30 fps Ini tidak ada panas yang berarti di bagian back cover-nya Jadi ini heating manajemennya ini cukup bagus Tapi kalau kalian set ke grafik rata kanan dan fps 60 jelas Hampir semua HP itu panas ya Tetapi secara overall Note 20 Ultra ini secara performa dan heating manajemennya ini lebih bagus dibandingkan dengan versi Exynos Kemudian yang selanjutnya adalah baterainya Bagaimana implementasi versi Snapdragon ini dengan ketahanan baterainya Sebenarnya SOT atau screen on time yang saya dapatkan di versi Snapdragon ini Ini sebenarnya tidak terlalu jauh ya Dari 5 jam ke 6 jam Karena skenario yang saya gunakan ini dari pagi saya chest sampai malam Ini sebenarnya bisa seharian Full seharian Tapi catatannya ini saya menggunakan dengan intensitas yang cukup tinggi Jadi dari medium ke heavy plus saya hidupkan refresh rate 120Hz Kalau kalian matikan refresh rate 120Hz kembali ke standar refresh rate 60Hz Ini mungkin bisa sampai malam atau bahkan 1,5 hari Jadi itu adalah opini mengenai baterainya Tidak terlalu impressive but it's quite pretty good Ya kurangannya hanya satu masalah baterainya Yaitu pengecasannya yang sekarang turun dari 45W di S20 series ke 25W di Note series ini Jadi sedikit kelemahan kenapa mereka mengurangi kecepatan chargingnya Dan kemudian kita masuk ke menu utama di seri Note-nya Samsung Yaitu SP-nya Sebelum kita masuk ke fitur-fitur apa yang saya suka di Note 20 Ultra ini Saya akan memberikan 2 hal yang mungkin cukup penting Yang pertama adalah upgrade apa yang dilakukan di seri Note 20 Ultra ini Yang pertama adalah ini sekarang latency atau response delay time-nya ini sekarang berkurang menjadi 9ms Jadi kalau kalian ingin menulis ini benar-benar kerasa lancar banget di HP ini Ini benar-benar seperti menulis menggunakan ballband di atas kertas Plus ada suara efek seperti kertas contohnya seperti ini Tapi tips saya matikan sound efek kertas tersebut untuk mendapatkan delay response time yang lebih minim Coba deh bagi kalian yang sudah punya Note 20 Ultra coba deh Dan kemudian untuk fitur-fitur SP-nya ini saya akan menyebutkan apa saja yang saya suka Seperti screen overwriting Jadi kalian bisa menulis pada saat layarnya mati tinggal kalian cabut saja SP-nya Dan kemudian untuk fitur kedua ada yang namanya smart select Smart select ini bisa membantu kalian untuk menge-crop bagian foto tertentu Tinggal kalian kirimkan ke platform yang mendukung Dan kemudian fitur selanjutnya adalah translate Ini benar-benar membantu saya untuk men-translate artikel apa yang sedang saya bahasa Bahasa apa saja ini bisa kalian tinggal point that out Kata-kata tertentu atau kalimat tertentu ini bisa langsung ke-translate Untuk fitur selanjutnya yaitu pen-up Pen-up ini benar-benar bisa membantu saya untuk menjadi pelukis instan Jadi kalian tinggal pencet pen-up-nya Terus kalian bisa mengambil gambar dari foto Plus langsung secara otomatis terbuat secara sketch Kemudian fitur yang saya suka di Note 20 Ultra ini ada yang namanya voice recording Jadi pada saat kalian menulis kalian juga bisa merekam suara sekaligus Contohnya ini ya Plus kalian bisa menunjuk bagian mana dan suaranya mengikuti Contohnya ini Kemudian kita beranjak ke kameranya Kita ngomongin dulu kamera selfie-nya Sebenarnya saya suka dengan overall looks dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Tapi mungkin bagi sebagian orang kulit yang dihasilkan di post-processing ini terlalu putih ya Terlalu dipoles Tapi menurut saya pribadi yang kulitnya agak gelap ini saya suka dengan Note 20 Ultra ini Plus ada 2 focal length yaitu wide dan ultra wide Dan yang saya suka lagi untuk hasil night mode di kamera depannya Ini bener-bener mantep banget Jadi tidak perlu adanya flash tambahan Night mode selfie-nya ini menurut saya salah satu yang paling bagus Halo guys ini perekaman dari kamera selfie Note 20 Ultra Ini resolusinya 4K 30fps Dan menurut saya ini sangat bagus ya Dan salah satu yang terbaik untuk smartphone Android Kalian lihat dan internetnya juga cukup bagus Ini memang langitnya agak bersinar-sinar seperti itu Dan kita akan menguji 4K 60fps-nya Tapi kestabilannya kita cek lebih dahulu Dari K30fps-nya Ya lumayan ya bagaimana menurut kalian 4K 30fps Dan ini adalah 4K 60fps di kamera selfie-nya Recording-nya Ini mantep banget resolusinya 4K 60fps Kita cek stabilannya Kita sambil lari Ya lebih stabil di 4K 30fps ya menurut saya pribadi Tapi cara overall kamera depan diri Samsung Note 20 Ultra ini mantap di jiwa Kemudian kita beranjak ke kamera belakangnya Kamera belakangnya ini sudah mendukung 3 setup kamera Kamera utamanya mendukung 108MP Kamera ultrawide-nya ini mendukung 12MP Dan kamera periscop-nya ini mendukung 12MP juga Dan hasilnya secara overall karena ini resolusinya 108MP Ini saya puas banget dengan kamera dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Menurut saya ini secara overall di segala situasi Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini menjadi salah satu kamera terbaik Android yang pernah saya coba Karena ini dynamic range-nya bagus, detail-nya bagus, dan bahkan white balance yang kita tahu Samsung itu sedikit off Ini di Note 20 Ultra ini saya suka sekali dengan saturasinya ini pas banget Dan bahkan untuk mode night mode-nya juga ini bisa diandalkan di segala situasi Jadi saya bisa bilang bahwa Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Yang versi Snapdragon ini untuk segala situasi kamera belakangnya ini mantap banget Pas ada lensa periscop-nya ini kalian bisa nge-zoom sampai 50x digital zoom dan 5x optical zoom Dan berikut ini adalah hasil dari kamera 4G 30fps Kita akan cek autofocus-nya gimana Karena sudah mendukung laser autofocus Uh cepet banget Di 4G 30fps laser autofocus-nya Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan S20 Ultra ya Karena sudah mendukung laser autofocus Ya hasil kameranya gimana teman-teman Stabil banget sih Samsung itu menjadi salah satu yang paling stabil Kita lari bentar ya 4G 30fps Wewe Dan ini adalah perekaman 4G 60fps Kita cek autofocus-nya Sama ya bagusnya 4G 60fps Autofocus-nya di kamera utamanya Dan kita cek bagaimana kestabilannya Dibandingkan dengan 4G 30fps tadi Bagus mana Menurut kalian bagus mana nih Kestabilannya di 4G 30fps atau 4G 60fps Dan ini adalah 4G 30fps di lensa ultra wide-nya Wow cukup wide dan mantep banget ya Dynamic range-nya Ini kekurangannya di 4G 30fps lensa ultra wide-nya Ini tidak mendukung resolusi 4G 60fps Menurut saya ini agak deal breaker sih Dan fokusnya Karena ya laser autofocus-nya kayaknya di kamera utamanya saja ya Dan bagaimana kestabilannya 4G 30fps ini Alright kita masuk ke segmen terakhir Yaitu kesimpulan mengenai Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Sebelum saya masuk ke kesimpulannya Saya ingin menyebutkan 4 kelemahan yang saya rasakan Selama saya menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Kelemahan pertama adalah tidak disematkannya dongle 3,5mm headphone jack Kelemahan kedua adalah untuk kecepatan chargingnya ini turun dari 45W ke 25W di seri Note ini Dan kelemahan selanjutnya yang cukup deal breaker ini adalah resolusi untuk lensa ultra wide-nya Ini 4G 60fps-nya tidak ada Sehingga saya lebih sering menggunakan 4G 60fps dibandingkan mode 8K video Dan kemudian untuk kelemahan terakhir ini adalah kelemahan untuk Samsung in general Ini bukan khusus untuk Note 20 Ultra Ini karena Samsung masih membedakan chipset per negara Jadi chipsetnya ada yang Exynos dan Snapdragon Karena yang versi Snapdragon ini Note 20 Ultra yang saya pakai ini Ini benar-benar memberikan performa yang stabil Dan heating manajemennya menurut saya ini sangat bagus ya Bahkan saya bisa bilang ini salah satu HP terbaik yang pernah saya review Ini masuk ke kesimpulannya langsung Karena apa? Karena ini memberikan pengalaman yang lebih dari sekedar HP Karena SP-nya ini ya Lebih membuat produktivitas saya lebih tinggi menggunakan HP ini Jadi menurut kalian gimana nih? Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang versi Snapdragon Kalau kalian tertarik untuk membeli yang versi Snapdragon Link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah Sampai ketemu di review selanjutnya Have a nice day Peace out Sampai ketemu di review selanjutnya 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 Sampai ketemu di review selanjutnya